Intro Gladibersi upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-73 yang dilakukan di Dataran Nengku Putri Batam Center diadiri langsung oleh Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam Acara Gladibersi dimulai dari pukul 9 hingga selesai melibatkan beberapa instansi kepolisian dan beberapa pihak yang turut serta ambil bagian dalam perayaan kemerdekaan Hood RI ke-73 Ketika acara Gladibersi sedang berjalan dan sang pengibar bendera mulai melakukan proses pengibar bendera ada insiden yang terlihat langsung oleh Wali Kota Batam Salah satunya adalah sepatu pengibar bendera lepas dan harus dipasang kembali oleh salah satu panitia yang ada di lokasi Wali Kota Batam sangat menyayangkan hal tersebut Mudah-mudahan terakhir ini pada Jumat pasaran tidak ada masalah setelah kita geladi tadi banyak-banyak ada berapa yang kurang kemudian kekurangan ini bisa teratasi contoh sepatu tadi lepas apa kebesaran apa lantai ini kan masih belum bersih yang bawah itu Kurangnya persiapan dari semua peserta pengisi acara akan berdampak buruk terhadap pelaksanaan upacara Wali Kota berharap insiden tersebut tidak terulang kembali pada tanggal 17 Agustus mendatang Tim Deputan Diamond TV melaporkan dari Batam Kepulauan Riau Kepulauan Riau Kepulauan Riau Kepulauan Riau